Intro Halo G6, bertemu lagi dengan Miss Riana Kali ini kita sudah masuk tema 3 tentang tokoh dan penemuan Nah ya, tahun belajaran kita sekarang di subtema 1 Penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1 Muatan pertama adalah bahasa Indonesia Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal Atau fenomena yang terjadi di masyarakat Eksplanasi, kalau dalam bahasa Inggrisnya explanation Jadi, merupakan teks yang menjelaskan Ada sebuah teks judulnya Marconi Sang Penemu Radio Kita baca yuk Guglielmo Marconi lahir di Bolugna 25 April 1874 Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia dan peraih Nobel Marconi terkenal setelah mengembangkan sistem telegrafi tanpa kabel yang dikenal sebagai radio Ia menerima Nobel bernama, maaf Ia menerima Nobel bersama Carl Brown pada tahun 1909 Ini ya, foto dari tokohnya Saat berusia 20 tahun, Marconi terinspirasi oleh penemuan-penemuan Henry Hirsch Mengenai gelombang elektromagnetik Gelombang ini tidak tampak oleh mata Hanya bergerak lewat udara dengan kecepatan suara Marconi berpendapat bahwa gelombang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat atau kabel Komunikasi tersebut dapat berkembang melebihi telegram Penemuannya berhasil setelah radio itu mengirim informasi mengenai rusaknya kapal SS Republik dan tenggelam ke dasar laut Berkat berita dari radio tersebut, sebagian penumpang dapat diselamatkan Pada tahun berikutnya, berhasil mengirim berita melalui radio dari Irlandia ke Argentina Yang berjarak lebih dari 6.000 mil atau sekitar 9.656 km Penemuan Marconi ini dapat kita rasakan manfaatnya sampai sekarang Radio yang ada sekarang ditemukan oleh seseorang yang tidak kenal menyerah Perjuangan yang melelahkan akan membuahkan hasil yang akan selalu diingat orang Manfaat yang didapatkan dari radio dalam kehidupan sehari-hari Antara lain pengiriman berita, hiburan, keperluan militer, penyelidikan ilmiah, dan tugas-tugas kepolisian Diambil dari biografi.com Nah, apa topik yang dibahas pada teks tersebut? Tentang apa teks ini? Tentang penemuan, penemuan apa? Tentang peneradio Oke, lalu tuliskan kesimpulan dari teks di atas dalam bentuk peta pikiran Oke, peta pikiran lagi Kelahiran Marconi, kapan Marconi lahir? 25 April 1874 25 April 1874 Wah, sudah lama sekali ya Apa saja sih penemuan Marconi? Oke, dia menemukan radio Menemukan radio Lalu, pengaruh penemuan Marconi? Wah, apa pengaruhnya? Berarti Kita bisa mengirim pesan jarak jauh dengan Kita bisa mengirim pesan Oke Jarak jauh dengan Lebih mudah Misalkan, hatikan sedikit Oke Selesai Untuk bahasa Indonesia Tentang Marconi Sekarang kita hubungkan Penemuan Marconi ini Bidang elektronik Dengan mata pelajaran IPA Apa hubungannya? Nah, di sini Kita akan belajar Rangkaian listrik Tentunya Alat elektronik membutuhkan Rangkaian listrik Contohnya, kalau di rumah kita Lampu menyala Karena ada halus listrik Lampu Senter Televisi Handphone kalian Ataupun telepon genggam kalian Itu pun bisa Menyala Karena ada arus listrik Nah Dalam rangkaian listrik yang sederhana Sumber listrik Seperti baterai Nah Itu adalah Sumber listriknya Dan komponen konduktornya Adalah Kabel listrik Nah Jadi Rangkaian listrik Terdiri dari Komponen-komponen Ada tiga Yaitu Sumber listrik Konduktor listrik Dan alat listrik Kita akan bahas di bawah Nah Baterai Ini sumber listrik Lalu Saklar ini Adalah alat untuk Memutuskan Arus listrik Atau menghubungkan Alus listrik Konduktornya yang mana? Konduktornya kabelnya Dan lampunya Adalah alat listrik Ingat selalu Harus ada Tiga komponen Sumber Konduktor Dan alat listrik Rangkaian listrik Dibedakan menjadi Dua Rangkaian terbuka Dan rangkaian tertutup Pada rangkaian terbuka Salah satu komponen Rangkaian tidak terhubung Sedangkan pada rangkaian tertutup Semua komponen terhubung Rangkaian tertutup Kita bagi dua lagi Menjadi rangkaian seri Dan rangkaian paralel Ini maksudnya Rangkaian terbuka Apa sih? Rangkaian terbuka Contohnya Di sini Ada bagian dari Kabel yang putus Sehingga Arus listrik Tidak bisa mengalir Maka Rangkaian yang seperti ini Disebut Rangkaian yang terbuka Apakah alat listriknya Bisa menyala? Tidak Karena alat listrik Hanya bisa menyala Atau berfungsi Pada rangkaian listrik Yang tertutup Sehingga arusnya Bisa mengalir Terus menerus Jika ada yang terbuka Tidak bisa Berfungsi Atau menyala Sekarang kita akan bahas Rangkaian tertutup Ada dua tadi ya Rangkaian seri Dan rangkaian paralel Ini kita bahas Rangkaian seri dulu Beberapa peralatan elektronik Yang ada di rumah kita Disun secara seri Ciri-cirinya adalah Rangkaian listrik Dipasang secara Berurutan Dan tidak Bercabang Disini dari gambarnya nih Lampunya berurutan Ini seri Sedangkan paralel Lihat Ada cabang disini Sedangkan seri Tidak boleh ada cabang Lalu ini lagi cirinya Jika salah satu Lampu padam Lampu lainnya pun Akan ikut padam Karena aliran listriknya Terputus Jadi misalnya Jika lampu disini Nih Terputus Atau mati Atau lampunya kita cabut Tidak ada lampu Maka lampu yang lainnya Tidak akan bisa nyala Kenapa? Karena berarti kan Bagian lampu yang padam ini Tidak bisa mengalirkan Arus listrik Sehingga dia termasuk Rangkaian terbuka Contohnya adalah Pada lampu senter Nah Kalau senter dinyalakan Maka si saklar Akan berfungsi menyambungkan Alat listrik Ceklik Jadi nyambunglah dari baterai Ke konduktor Ke lampu Baterai Konduktor Lampu Tapi jika saklar dimatikan Maka dia akan memutuskan Arus listrik Nah disini terputus Sehingga menjadi rangkaian terbuka Sehingga dari baterai Ke konduktor Tidak bisa mengalir ke lampu Itulah fungsi saklar Di rumah kalian ya Untuk menyalakan Atau mematikan lampu Nah Ini tugas kalian Tugas IPA Kerjakan di buku tulis Untuk nomor 4 Kalian gambar lagi Di buku tulis kalian Lalu diberi nama Beli dengan garis Dan beri nama Komponen-komponen Dalam rangkaian listrik Ingat komponennya Harus ada 3 Sumber listrik Konduktor Dan alat listrik Selanjutnya kita ke IPS Penemuan-penemuan Yang terjadi tadi nih Contohnya radio ya Itu tentunya Membawa perubahan Di bidang sosial Dan budaya Contohnya apa? Yang paling mudah adalah Perubahan sosial budaya Itu adalah perubahan Yang meliputi perilaku Sikap Nilai Dan tata kehidupan masyarakat Contoh mudahnya Perubahan sosial budaya Yang terjadi Biasanya Dari kehidupan tradisional Menuju kehidupan modern Tadi kita bahas Contohnya televisi ya Dulu Karena salurannya Hanya satu atau dua Berarti Yang Miss Riana bisa lihat Film Ataupun acara-acaranya Ya berarti Ya hanya di dua saluran tersebut Tapi sekarang Saluran TV Banyak sekali Bahkan bisa sampai Saluran TV Atau saluran televisi Yang mendunia Saluran TV ya Kalau kita Menggunakan bahasa Indonesia Yang baik dan modern Itu TV Karena TV Itu bahasa Inggris Jadi saluran televisinya Banyak sekali Ada Netflix Dan lain sebagainya ya Jadi Dari kehidupan tradisional Menuju kehidupan modern Apalagi dengan Adanya internet Wah tambah modern Nah Masyarakat modern Tentunya memiliki Cara berpikir Yang sesuai dengan Jamannya Zamannya Berbeda dengan dulu Nih disini contohnya Dikasih tau tentang listrik Sebelum ada listrik Manusia melakukan Kegiatan sehari-hari Dengan cara sederhana Tapi setelah listrik Ditemukan Kita dapat melakukan Kegiatan-kegiatan yang lain Lebih mudah Dan cepat Sebelum ada listrik Penerangan kita gunakan Lilin Atau lampu teplok Ya ditempelkan di dinding Nah Cahaya lilin Atau lampu teplok Ini kan kurang terang Dan sangat terbatas Nah begitu Ditemukan listrik Manusia menggunakan Bola lampu Dan tentunya Itu lebih baik Untuk kesehatan mata Tapi Itu sisi positifnya Tapi sisi negatifnya Dengan ada listrik Kita menjadi lebih Boros energi Karena dengan mudahnya Kita bisa mendapatkan Energi listrik Uh TV Tidak dilihat Dinyalakan Terus Alar komputer Tidak digunakan Dinyalakan Nah itu Sisi negatifnya Kita jangan seperti itu ya Selain listrik Tentunya masih banyak Contoh penemuan lain ya Contohnya adalah Telepon Atau smartphone Telepon pintar Yang sangat memudahkan kita Itu di bidang komunikasi Di bidang transportasi Contohnya adalah Kendaraan Kereta api Kapal Dan pesawat terbang Dulu kan tidak ada Seperti ini Jadi bisa di bidang produksi Produksi misalnya Pengolahan makanan Dulu Kalau mau bikin Kalau mau membuat masakan Kita mulek bumbunya Pakai Coet Cobek Bahasa Lainnya Cobek Tapi sekarang Kita bisa menggunakan Blender Ataupun penggiling Bumbu Supaya menjadi lebih cepat Banyak sekali perubahan Yang terjadi Nah kita akan bahas nih Di desa Nenek menggunakan Cobek Barusan mis omongin ya Cobek dan ulekan Untuk menghaluskan Bumbu Masakan Lalu ayah Membelikan nenek blender Blender adalah alat Untuk melumatkan Buah Sayuran Makanan Atau bumbu Masakan Alat ini dapat memudahkan nenek Untuk menghaluskan bumbu Karena jadinya lebih halus Dan lebih cepat Dan setelah menggunakan blender Kegiatan memasak nenek Jadi lebih mudah Dan cepat Bagaimana perubahan sosial Budaya yang terjadi Dalam cerita di atas Perubahan sosial yang terjadi Nenek menjadi mempunyai Waktu yang lebih banyak Untuk melakukan hal lain Karena awalnya Harus mengulek ya Menghaluskan bumbu Menggunakan cobek Dan ulekan Tapi sekarang jadi lebih cepat Jadi nenek mempunyai waktu Lebih banyak Untuk melakukan hal lain Dan apa dampak perubahannya Nenek bisa menjadi Lebih santai Atau menjadi Tidak terlalu lelah Nah Mengapa penggunaan blender Lebih menguntungkan Daripada cobek Dan ulekan Tadi ada disini Keuntungannya adalah Lebih mudah Dan lebih cepat Selesai Nah Ini gambar apa nih Surat Ada perangkonya ya Nah saat ini Sebagian besar masyarakat Menggunakan ponsel Atau handphone Untuk berkirim pesan Namun masih ada loh Orang-orang yang masih Menggunakan media surat Menurutmu Apa yang menyebabkan Masih digunakannya Alat di samping Untuk berkomunikasi Kenapa masih digunakan Media surat Kadang-kadang Dengan berkirim surat Kita lebih murah Murah dibandingkan Kalau kita harus mempunyai Telepon pintar ya Kita harus beli telepon pintarnya dulu Kita harus mengisi pulsanya Jadi untuk beberapa orang Mengirim ini Lebih murah Dan lebih mudah Atau Daerah yang akan Dikirimi suratnya Adalah daerah yang Sangat pelosok Sehingga belum ada Sinyal untuk telepon Belum ada sinyal Untuk pulsanya Ataupun telepon Jadi hanya bisa terjangkau Maaf Hanya bisa dijangkau Oleh surat Bisa jadi Paman Budi Masih menggunakan Alat ini Untuk berkirim kabar Di desa Paman Budi Ingin melestarikan budaya Berkirim surat Menurutmu Apakah sikap Paman Budi Merupakan penghambat Perubahan sosial? Bagaimana menurut kalian? Apakah jadi Gara-gara si Paman Budi Tidak mau mengikuti teknologi Jadi penghambat Perubahan sosial? Menurut Miss Riana Tidak ya Karena kan dia Emang Niatannya Untuk melestarikan budaya Berkirim surat Berarti dia tidak akan Selalu menggunakan Atau hanya menggunakan Media surat Untuk berkirim kabar Dengan saudaranya Jika ada yang lebih Mendesak Pasti akan menggunakan Media lain yang lebih cepat Seperti telepon Misalnya Ini hanya digunakan Untuk melestarikan budaya Berkirim surat Nah mungkin Kapan-kapan Kita harus mencoba ya Nanti misalkan coba Mengirim surat Kalimat kalian masing-masing Hmm Tunggu saja ya Ini Ada tugas IPS Kalian lakukan di buku tulis Apa yang harus kalian lakukan? Kalian Harus melakukan Wawancara Mengenai Perubahan sosial Dalam bentuk Peta pikiran Peta pikiran lagi ya Jadi Ini kan contohnya Pengeras suara Yang kalian wawancara Adalah Orang Dewasa Yang ada di rumah kalian Boleh ayah Boleh ibu Boleh kakek Boleh nenek Ataupun boleh Asisten rumah tangga Jika ada di rumah kalian Kalian boleh wawancara Siapapun Yang penting itu adalah Orang dewasa Yang ada di sekitar rumah Nah Ini hanya contoh ya Pengeras suara Kalau kalian boleh pilih Satu benda Televisi Mobil Blender Kalau misalnya Untuk ibu kalian Yang suka memasak Jadi Kalian pilih Satu bendanya dulu Lalu kalian Panyalah Kepada orang dewasa Yang ada di rumah kalian Apa pengaruh Dari si benda tersebut Jadi kalian buat ini Seperti ini Misalnya Pengaruh Blender Terhadap Perubahan Sosial budaya Di lingkungan Tempat tinggalku Sebelum ada Blender Wawancara lah Apa yang terjadi Menurut Orang dewasa Yang kalian wawancara ya Sesudah ada Blender Apa yang terjadi Jadi Tugasnya Bentuknya harus Dalam Peta pikiran Seperti contoh ini Dan Bendanya Tidak boleh Pengeras suara Harus Benda lain Banyak sekali Bendanya Yang membuat kita Menjadi lebih Moderat Pilih salah satu Jangan lupa